Pada keseluruhan kali ini akan dibahas tentang data materi pertama tentang paste spesial. Nah ini latihannya, sebelum kita ke latihan saya akan jelaskan dulu materinya. Nah ini materi tentang paste spesial, disini saya akan menjelaskan beberapa paste spesial. Yang pertama, paste spesial all untuk mencari data berikut formatnya dan juga atiput di dalam data tersebut. Yang kedua, paste spesial formulas untuk mencari data dan rumus tanpa menyertakan formatnya. Yang ketiga, paste spesial values untuk mencari data saja. Yang keempat, paste spesial format untuk mencari format tapilnya saja. Yang kelima, paste spesial comments untuk mencari komentar yang dimiliki data tersebut. Yang keenam, paste spesial validation untuk mencari ketentuan validasi data. Yang ketujuh, paste spesial transverse untuk mencari data yang semuanya kolom menjadi baris dan baris menjadi kolom. Nah, berikutnya langkah-langkah paste spesial formulas menggunakan mouse. Pertama, pilih dan copy ring data yang akan di paste spesial. Berikutnya, pilih sebuah cell, lalu klik kanan mouse, lalu klik paste spesial. Nah, di sebelah kiri ini Excel 2007, sebelah kanan Excel 2010. Lalu akan muncul kotak dialog paste spesial. Pilih formulas pada bagian paste, lalu tekan tombol OK. Oke, berikutnya langkah-langkah paste spesial formulas menggunakan keyboard bagian 1. Pertama, pilih dan copy ring data yang akan di paste spesial. Pilih sebuah cell, lalu tekan tombol ini. Tombol ini berguna sama halnya klik kanan mouse. Nanti ada beberapa laptop yang menggunakan Fn, lalu tekan tombol ini. Ada yang beberapa laptop yang tidak ada tombol ini. Nanti saya jelaskan di site berikutnya. Nah, tekan tombol ini pada keyboard, lalu tekan huruf S sebanyak 2 kali. Lalu tekan huruf F, lalu tekan tombol Enter. Nah, ini contohnya. Berikutnya, langkah-langkah paste spesial formulas menggunakan keyboard bagian 2. Yang pertama, pilih dan copy ring data yang akan di paste spesial. Pilih sebuah cell, lalu tekan tombol Ctrl, Alt, dan huruf V pada keyboard. Lalu tekan huruf F, lalu tekan huruf F, lalu tekan tombol Enter. Nah, contohnya seperti ini. Berikutnya, langkah-langkah paste spesial values menggunakan mouse. Pertama, pilih dan copy ring data yang akan di paste spesial. Berikutnya, pilih sebuah cell, lalu klik kanan mouse, lalu klik paste spesial. Nah, sebelah kiri ini contoh Excel 2007, sebelah kanan Excel 2010. Lalu akan muncul kodak dialog paste spesial. Pilih values di bagian paste, lalu tekan tombol OK. Berikutnya, langkah-langkah paste spesial values menggunakan keyboard bagian 1. Pertama, pilih dan copy ring data yang akan di paste spesial. Berikutnya, pilih sebuah cell, lalu tekan tombol ini pada keyboard, lalu tekan huruf S sebanyak 2 kali, lalu tekan huruf V, lalu tekan tombol Enter. Nah, ini contoh gambarnya. Berikutnya, langkah-langkah paste spesial values menggunakan keyboard bagian 2. Pertama, pilih dan copy ring data yang akan di paste spesial. Berikutnya, pilih sebuah cell, lalu tekan tombol Ctrl, Alt, dan huruf V pada keyboard. Lalu tekan huruf V lagi, lalu tekan tombol Enter. Berikutnya, langkah-langkah paste spesial format menggunakan mouse. Pertama, pilih dan copy ring data yang akan di paste spesial. Pilih sebuah cell, lalu klik kanan mouse, lalu klik paste spesial. Nah, sebelah kiri ini, contoh dari Excel 2007, yang kanan Excel 2010. Lalu akan muncul kotak dialog paste spesial. Pilih format pada bagian paste, lalu tekan tombol OK. Berikutnya, langkah-langkah paste spesial format menggunakan keyboard bagian 1. Pertama, pilih dan copy ring data yang akan di paste spesial. Berikutnya, pilih sebuah cell, lalu tekan tombol ini pada keyboard, lalu tekan huruf S sebanyak 2 kali, lalu tekan huruf T, lalu tekan tombol Enter. Berikutnya, langkah-langkah paste spesial format menggunakan keyboard bagian 1. Pertama, pilih dan copy ring data yang akan di paste spesial. Pilih sebuah cell, lalu tekan tombol CTRL, ALT, lalu huruf V pada keyboard, lalu tekan huruf T, lalu tekan tombol Enter. Nah, ini contoh gambar ilustrasinya. Berikutnya, langkah-langkah paste spesial comment menggunakan mouse. Pertama, pilih dan copy ring data yang akan di paste spesial. Berikutnya, pilih sebuah cell, lalu klik kanan mouse, lalu klik paste spesial. Nah, sebelah ini contoh Excel 27, yang kanan Excel 2010. Lalu, akan muncul kotak dialog paste spesial. Pilih comment pada bagian paste, lalu tekan tombol OK. Berikutnya, langkah-langkah paste spesial comment menggunakan keyboard bagian 1. Pertama, pilih dan copy ring data yang akan di paste spesial. Berikutnya, pilih sebuah cell, lalu tekan tombol ini pada keyboard, lalu tekan huruf S sebanyak 2 kali, lalu tekan huruf C, lalu tekan tombol Enter. Nah, ini contoh gambar ilustrasinya. Berikutnya, langkah-langkah paste spesial comment menggunakan keyboard bagian 2. Pertama, pilih dan copy ring data yang akan di paste spesial. Berikutnya, pilih sebuah cell, lalu tekan tombol Ctrl, ALT, dan huruf V pada keyboard, lalu tekan huruf C, lalu tekan tombol Enter. Nah, ini contoh gambar ilustrasinya. Berikutnya, langkah-langkah paste spesial transport menggunakan mouse. Pertama, pilih dan copy ring data yang akan di paste spesial. Berikutnya, pilih sebuah cell, klik kanan mouse, lalu klik paste spesial. Nah, sebelah kiri, ini Excel 2007, yang kanan Excel 2010. Lalu akan muncul kotak diadok paste spesial, pilih Transposed, lalu tekan tombol OK. Berikutnya, langkah-langkah paste spesial Transposed menggunakan keyboard bagian 1. Pertama, pilih dan copy ring data yang akan di paste spesial. Berikutnya, pilih sebuah cell, lalu tekan tombol ini pada keyboard, lalu tekan huruf S sebanyak 2 kali, lalu tekan huruf E, lalu tekan tombol Enter. Nah, ini contoh ilustrasinya. Berikutnya, langkah-langkah paste spesial Transposed menggunakan keyboard bagian 2. Pertama, pilih dan copy ring data yang akan di paste spesial, pilih sebuah cell, lalu tekan tombol Ctrl, Alt, dan huruf V pada keyboard, lalu tekan huruf E, lalu tekan tombol Enter. Nah, ini contoh gambar ilustrasinya. Sekarang, kita akan latihan. Jadi, yang pertama, untuk mencari total, itu rumusnya, sama dengan, jumlah 3 kali harga. Nah, dari sini, jangan lupa, kita pakai accounting, lupiah, kode tarik ke bawah. Nah, ini saya benarkan untuk border-nya dulu. Klik kanan, format cell, border, nah, ini yang bawah tekan. berikutnya, saya akan mengubah format tanggal. Jadi, di-block dulu, seperti ini. Klik kanan, format cell. Bagian number, kita ke custom. Custom ini, saya buat dulu. Nah, seperti ini. Nah. Oke. Untuk jumlahnya, juga sama. Jadi, saya beri custom. Klik kanan, format cell, custom. generanya, kalian ketik, hashtag, spasi, petik 2, unit, petik 2. Oke. Nah, seperti ini. Berikutnya, saya akan mencoba, paste special formulas. Jadi, kalian di-block dulu. Klik di A1, lalu tekan, ctrl A, untuk nge-block semuanya. ctrl C, ctrl C, untuk copy. Sebelum itu, saya akan beri comment. Tadi, kelupaan. Jadi, di sini, saya contohkan, klik kanan, insert comment. Ini dihapus. saya contohkan, misalnya, dial ini. Nah. Oke. Ini comment. Oke, kita lanjut. Jadi, di-block dulu. Saya sudah di-copy. Nah, ini, paste special formulas. Ini, klik kanan, paste special, pilih yang, formulas. Atau, klik kanan, paste special, pilih yang ini. Ini juga sama formulas. Seperti itu. Ke bawah, ini ada paste special values. Jadi, klik di A31, klik kanan, paste special, pilih yang values. Nah, ini. Atau, kalian klik di sini, bisa. Klik kanan, lalu pilih values. Lalu, di sini juga sama, klik kanan, paste special, pilih yang format. Nah. Berikutnya, di sini, di A61, klik kanan, paste special, pilih yang comment. Nah. Yang terakhir, di A75, klik kanan, paste special, pilih yang transbus. transbus. seperti ini. Jadi, di sini, sudah saya jelaskan, di materi, apa itu, paste special transbus, paste special comments, ini hanya commentnya saja, ini transbus, dia dibalik. lalu, ini formatnya saja, kita coba ketik di sini, nah, formatnya, jadi format, seperti mata uang, dan lain sebagainya, prototabel, value sini, dia hanya, varunya saja, sedangkan yang formula, ini hanya, ini ada rumusnya, tuh, ini caranya, paste special menggunakan, mouse. Berikutnya, kita akan mengerjakan, paste special menggunakan, tombol yang ada di keyboard. nah, datanya sama, tapi, untuk yang paste special ini, yang semulanya ada, saya kosongkan, karena di sini, saya ingin, mempaktekkan dengan, menggunakan keyboard. nah, oke, di sini, klik di A1, lalu, tekan, ctrl, ctrl, kita ke bawah, nah, di sini, tadi, sudah saya jelaskan, ada, keyboard bagian 1, dan keyboard bagian 2, saya akan menggunakan, keyboard bagian 2, jadi, tekan tombol, ctrl, alt, dan huruf, V, nah, ini muncul, saya itu, tekan huruf, F, untuk formula, tekan, enter, kita ke bawah, di sini, sama, jadi, tekan, ctrl, alt, dan huruf, V, lalu, V lagi, untuk values, tekan enter, nah, di sini, di klik, A46, lalu, tekan, ctrl, alt, V, 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 untuk format, tekan enter, nah, bawahnya ini klik di A61 tekan tombol Ctrl, Alt, dan huruf V muncul kotak diropasitas spesial lalu tekan huruf C untuk komen tekan enter nah ini komennya oke berikutnya untuk transpose klik di A75 tekan Ctrl, Alt, dan huruf V lalu huruf E enter jadi ini contoh penerapan pasta spesial menggunakan tombol yang ada di keyboard materi berikutnya yaitu short and fitter ini latihannya sebelum kita masuk latihan saya jelaskan dulu materinya oke short disini pengertiannya yaitu pengurutan data yang baik bertipe text angka atau numerik dan data bertipe date and time macam-macam pengurutan data itu ada ascending dan descending yang ascending adalah mengurutkan data secara menaik dimana data yang diurutkan sebagai berikut yang pertama dari A ke Z atau short A ke Z untuk data text yang kedua dari kecil ke besar atau smallest to longest untuk data angka yang ketiga dari terama ke terbaru atau orders to news untuk data tanggal dan waktu atau date and time berikutnya ada descending adalah mengurutkan data secara menurun dimana data diurutkan sebagai berikut yang pertama dari Z ke A atau short A to Z untuk data text dari besar ke kecil atau longest to smallest untuk data angka berikutnya dari terbaru ke terama atau news to orders untuk data tanggal dan waktu atau date and time berikutnya ada fitter fitter ini mengatur data-data mana saja yang akan ditampilkan berdasarkan satu atau beberapa kita kita langsung saja yang pertama disini saya akan mencontohkan short pembeli secara ascending jadi caranya kalian klik di ini bagian pembeli disini ada di tab home ada namanya short and fitter di group editing nah ini kalian klik disini adalah ascending atau di tab data ini juga sama yang ini short A to Z nah bebas nah disini pembelinya sudah urut secara ascending berikutnya contoh kedua dari short yaitu short barang secara ascending dan harga secara descending kita langsung saja kalian bisa menggunakan ini custom short yang ada di tab home atau tab data ini short sama saja saya klik disini nah yang yang short barangnya yang semuanya pembeli itu saya ganti menjadi barang ordernya tetap sama ascending yaitu A to Z kemudian kalian klik add level nah ini add level lalu muncul then buy dan banyak ini kalian ganti menjadi di harga yang ini secara descending yaitu langkos to smallest nah disini saya akan menjelaskan kotak dialog short yang utama adalah short by short by ini dia menentukan fit kunci atau kita yang diurutkan pertama lalu ada short on short on ini untuk menentukan jenis item yang akan diurutkan nah kita pilih yang value saja lalu ada order order ini untuk menentukan tipe urutan data ada ascending atau descending add level untuk menambahkan baris ketentuan mengurutkan nah dan by ini muncul ketika kita klik add level atau shortnya lebih dari dua maksudnya lebih dari satu jadi dan by ini untuk menentukan fit kunci atau beberapa kriteria urutan kedua dan seterusnya nah dan by ini akan tampil ketika klik add level direct level itu menghapus baris ketentuan mengurutkan atau short copy level itu menyalin baris ketentuan short kemudian ini ada move down ini saya klik disini move down nah ini membedakan baris ke bawah nah contoh seperti ini lalu move up ini dia meng menggunakan baris ke urutan di atasnya lalu ada my data has header ini ketika di klik maka judulnya tidak tidak ikut diurutkan kalau ini yang dihilangkan maka nanti judulnya ikut diurutkan seperti itu oke langsung aja klik oke nah seperti ini nah di barang ini ada barang AC dua-duanya tapi lihat dulu di bagian harga harga yang tertinggi itu diurutkan yang paling utama baru dari harga yang terendah nah seperti itu contoh berikutnya yaitu contoh yang ketiga dari short disini short barang dan harga secara ascending jadi barang ascending harga juga ascending nah klik disini nah ini kita tinggal ganti ini yang harga ganti smallest to longest oke maka akan kebalik dari data yang sebelumnya dari data sebelumnya yang besar duluan sekarang yang kecil diutamakan didahulukan ini sama-sama ac tapi yang paling kecil didahulukan nah seperti itu ini contoh untuk short oke saya kembalikan lagi kembalikan mengurutkan ini tekan semula nah berikutnya ada fitter fitter kalian bisa di tab home ini ada namanya fitter atau di tab data sebelumnya kalian klik di judulnya nah ini fitter di fitter ini sebenarnya kalian bisa melakukan sorting nah ini contoh fitter berupa data text that much data angka maaf yang ini yang ini contoh fitter berupa data text yang ini kemudian yang ini terakhir fitter berupa data date and time oke yang pertama disini saya akan membuat beberapa fitter pertama kita akan membuat fitter berdasarkan barang yaitu televisi nah kalian klik disini setek all dihilangkan klik televisi oke nah maka yang akan muncul adalah televisinya saja untuk yang lainnya dihilangkan lalu bagaimana kita munculkan kembali nah klik disininya lalu klik ini clear fitter from barang maka akan muncul seperti semula kemudian contoh fitter kedua yaitu fitter berdasarkan jumlah barang yaitu 2 di jumlah kalian klik disininya panah drop down atau panah kebawah secara kealanya dihilangkan pilih yang 2 unit nah maka yang ditampilkan adalah 2 unit untuk kembali seperti semula sama tekan ini clear fitter from jumlah maka akan muncul kembali berikutnya fitter berdasarkan tanggal beli yaitu bulan Maret nah disini bulan ada bulan Februari dan bulan Maret sama selekalnya dihilangkan kita pilih yang Maret maka yang ditampilkan adalah bulan Maret saja yang terakhir fitter berdasarkan tanggal beli ini dihilangkan dulu nah tanggal belinya itu yaitu tanggal 15 Maret karena ini berhubung tahunnya sama selekalnya dihilangkan kita klik tanda plus ini nah pilih yang tanggal 15 maka yang dimunculkan adalah tanggal 15 Maret nah seperti itu tahun 2017 karena berhubungan ini datanya sama yaitu tahun 2017 oke kita kembalikan lagi seperti semula tekan ini ke fitter from tanggal beli nah disini saya contohkan untuk fitter dan maksud saya short and fitter jadi di fitter ini kita bisa men-shortin juga misalkan ini ya barang nah kalau ingin lebih dari satu kolom atau satu kiteria kalian tekan ini short by color pilih yang custom short nah akan muncul seperti ini semisal pertama kita menurutkan berdasarkan barang ini sama saya ubah ini Z to A kemudian kita harga 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 ini dari kecil kebesar kemudian klik oke nah dari sini juga sama sebenarnya jadi seperti itu jadi yang didalukan dari televisi baru ke AC nah ini contoh penerapan short and fitter materi materi terakhir yaitu subtotal nah ini datanya sebelum kita masuk ke latihan saya menjelaskan dulu materinya jadi subtotal ini digunakan untuk membentuk total otomatis per item tanpa harus memasukkan rumus tujuannya pembuatan subtotal adalah untuk mempermudah dalam menganalisa laporan nah disini saya akan memberi contoh untuk mencari nilai subtotal jumlah dan harga menggunakan karyawan nah disini karyawannya masih belum diurutkan jadi saya urutkan dulu untuk karyawannya kalian klik disini pilih nah disini saya contohkan secara ascending jadi tekanin aja short A to Z nah otomatis karyawannya akan mengurutkan dari huruf yang kecil ke besar kemudian di tab klik tab data ada namanya subtotal ini lonceng kotak dialog subtotal nah add each change in itu menentukan kolom yang akan dibuat subtotal nah use function menentukan fungsi yang akan digunakan dalam subtotal ada sum con average max min product dan lain sebagainya kemudian ada add subtotal to untuk menentukan kolom-kolom yang akan dicari nilai subtotalnya nah ada ini replace current subtotal dia akan menggantikan keberadaan subtotal sebelumnya jadi misalkan buat 2 subtotal subtotal pertama nanti digantikan dengan subtotal yang kedua lalu ada break between group itu untuk menempatkan masing-masing kelompok pada halaman yang berbeda lalu ada summary below data menempatkan nilai subtotal masing-masing di kelompok di bawah data jadi di bawah nantinya lalu ada remove all remove all ini menghapus semua subtotal yang telah dibuat misalkan saya contohkan kayawan yang di subtotal adalah contohnya jumlah oke nah ini terus saya buat lagi subtotal misalkan harga nah maka akan diganti sebelumnya seperti itu oke kita soalnya adalah mencari subtotal dari jumlah dan harga nah ini jadi disini kalian tidak perlu memasukkan rumus karena sudah otomatis nah jadi anugrah itu totalnya adalah 4 unit harganya adalah 3.900.000 rupiah begitu untuk budi totalnya 3 unit untuk harganya 1.775.900 nah disini kemudian kalian klik di baris 4 seperti ini lalu tekan dan tahan ya ctrl lalu klik baris 7 masih sama tahan kontrolnya klik baris 10 lalu klik baris 12 nah lalu klik baris 16 dan klik baris 17 lalu tekan ctrl c untuk copy kita taruh disini di baris 25 lalu ctrl v untuk paste nah kita mengambil nilai totalnya saja ini dia sesuai dengan ini sesuai dengan penamanya barisnya kolom nah cara kedua oke kalian blok sini nah ini harus lihat karena kalau salah ngeblok dia tidak akan jadi jadi diblok dulu dari ini d4 sampai f4 tekan dan tahan ctrl lalu blok d7 sampai f7 lalu masih tahan ctrl nya klik d10 blok d10 sampai f10 lalu tahan kontrolnya klik d12 sampai f12 lalu yang terakhir masih tahan untuk kontrolnya d16 sampai f 17 lalu klik image saya copy dengan cara ctrl c nah taruh disininya di a32 lalu ctrl v nah seperti ini nah ini tidak kelihatan kita lebarkan saja nah jadi ada dua cara untuk copy nya ya jadi yang pertama ini copy nya langsung berdasarkan baris yang ini dia secara selnya jadi yang dibutuhkan saja nah ini contoh dari subtotal sekian materi kali ini terima kasih selamat menikmati Terima kasih telah menonton!